Bantan Kepala Desa Posangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo, bersama temanya ditangkap anggota Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota setelah kedapatan menyimpan 6 ekor sapi curian. Sementara ejenditas pelaku pencurian sudah dikantongi polisi. Anggota Buru Sergap Satreskrim Polres Probolinggo Kota berhasil mengawalkan 6 ekor sapi dari rumah Samsul Arifin. 47 tahun warga Desa Posangit Ngisor, Kecamatan Wonomerto, Kabupaten Probolinggo. Selanjutnya 6 ekor sapi jenis semental, sapi lokal, dan brangos diamankan di kantor Polres setempat. Setelah dilakukan penyelidikan mendalam Samsul Arifin yang juga mantan Kepala Desa Posangit Ngisor bersama temannya atas nama Sulaiman, 45 tahun warga Desa Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, ditetaplah sebagai tersangka. Tersangka Sulaiman berperan sebagai perantara pembeli sapi curian, sedangkan tersangka Samsul sebagai pembelinya. Keduanya hanya bisa tertunduk lesu saat penyidik terus mencercah pertanyaan. Samsul beralasan mendapat sapi-sapi tersebut dari temannya Sulaiman, 45 tahun warga Desa Posangit Tengah, Kecamatan Wonomerto, dengan cara beli, sementara sapi lain dia dapat dari pasar di Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. ? Itu, ya ada enam, yang empat itu. Tapi, aneh itu. Ada enam? Ada enam. Yang kedua, saya pulang di pasar. Yang kedua, beli di pasar? Di pasar mana? Pasar Meling. Pasar Meling? Yang empat? Yang empat, beli di rumah. Beli di rumah, beli ke siapa? Bapak Leman. Bapak Leman. Bapak Leman. Hai yang harga berapa Pak empat yang dua dari 10 juta yang dua ada 15 juta RG 25 juta yang dua ekor harga 10 juta yang dua ekor lagi 25 juta 25 juta kalau yang beri dipasang berapa ada yang Hai sementara menurut AKP Jamal kasat reskrim Polres Proborigo Kotal tersangka terbukti menyimpan sapi curian hal tersebut diperkuat adanya tiga laporan kepolisian empat ekor sapi yang diamankan ada pemiliknya Indonesia salah satu tersangka justru mantan kepanan desa telah melakukan penyelidikan penyelidikan kemudian kita mendapatkan barang bukti sapi sejumlah enam di salah satu rumah milik tersangka di Desa Pusang Nisor kecamatan nomor Tau Kabupaten Proborigo ada enam ekor betul ada enam ekor yang berhasil ditamankan dari enam ekor itu sampai saat ini sudah ada tiga orang yang mengaku sebagai pemilik dari sapi tersebut kalau menurut pelaku ini beli atau gimana Jadi ada rangkaian penyelidikan yang kita lakukan kita sudah menetapkan tersangka dua orang ini ada sebagai perannya sebagai penada daripada hasil kejahatan dua orang ini satu sebagai perentara satu sebagai penada hasil kejahatan kemudian untuk pelakunya pelakunya sudah kita kantongin namanya sekarang dalam proses pengejaran oleh teman-teman Opsional Satres Kipu dari kota-kota untuk sapi ini warga kota sama Kabupaten atau kota semua jadi dari pemeriksaan ternyata TKP nya ini ada tiga enam dari enam sapi ini yang pertama adalah TKP dipakai staji kemudian TKP di Jerepeng kemudian tiga negara jadi ada tiga TKP dari enam sapi yang sudah berhasil ditamankan untuk mempertanggungjawabkan perubatannya tersengkar dijerat pasal 340 KUAP penandah parang curian dengan rajaman hukuman empat tahun penjara sejumlah pelaku yang identitasnya sudah dikantongi masih dalam hubungan polisi Fahad Fahlevi, JTV